Apa yang terjadi? Kita tidak akan mengubah polisi kita. Amerika Serikat murka melihat Indonesia gunakan karet mentah untuk membeli Sukhoi Su-35 dari Rusia. Proses pembelian Sukhoi Su-35 oleh Indonesia rupanya memancing amarah Amerika Serikat alias AS. AS melihat Indonesia tak boleh memiliki Su-35 apapun alasannya. Namun di sini Amerika Serikat melakukan pemaksaan sepihak kepada Indonesia akan perkara Su-35. Amerika Serikat memaksa Indonesia jangan membeli super flanker namun tak memberi solusi. Solusi yang dimaksud ialah semacam tukar guling tak boleh Su-35 ya, diberi gantinya yakni F-35. Amerika Serikat ogah memberi F-35 karena merasa Indonesia belum bisa mengoperasikannya. Menyoal pengoperasikan F-35 pasti Indonesia bisa karena uang untuk melatih ground crew dan pilot tempur pasti ada. Jadi alasan Amerika Serikat di atas tak sesuai dengan realita di lapangan. Ada-ada saja. Karena alasan itu tak sinkron dengan penyataan, Amerika Serikat kemudian mengancam dengan sanksi CAATSA kepada Indonesia. Sanksi ini nantinya akan dijatuhkan kepada Indonesia apabila Jakarta jadi membeli Su-35. Amerika Serikat kemudian membawa-bawa nama Rusia agar dasar alasannya melarang Indonesia lebih masuk akal. Yani Amerika Serikat ingin membentung pengaruh alutsista Rusia di Asia Tenggara termasuk ke Indonesia. Tapi alasan ini juga bisa dibilang tak masuk akal. Toh juga, kenapa dahulu saat Indonesia membeli Su-27 atau Su-30 tak ada hal serupa seperti sekarang? Apalagi Indonesia juga saat ini membutuhkan tank amphibie baru dan membeli dari Rusia di mana tak ada halangan dari Amerika Serikat. Bahkan Indonesia berminat dengan tank amphibie AAP-7 namun tak ada tanggapan dari Amerika Serikat. Dua alasan tak masuk akal di atas kini terjawab sudah kenapa Amerika Serikat begitu ngotot melarang Indonesia memilih Su-35. Hal itu karena uang dolar Amerika Serikat dianaktirikan dalam proses pembelian Su-35 antara Indonesia dan Rusia. Seperti diketahui, jika Indonesia dan Rusia memakai skema imbal dagang dalam pembelian Su-35, imbal dagang senilai 570 juta dolar Amerika Serikat itu sama sekali tak menggunakan uang Washington sehingga murni proses barter. Padahal Washington amat bergantung pada penggunaan dolar Amerika Serikat di seluruh dunia agar perekonomian mereka tetap berjalan. Segala proses pembayaran menggunakan dolar Amerika Serikat, maka Washington akan semakin kaya begitu pula sebaliknya. Bukan hanya Indonesia saja, China sebenarnya sudah melakukan sabotasi ekonomi menikis dolar Amerika Serikat dari peredarannya di dunia. Langkah China malah lebih gila. Mereka menimbun dolar Amerika Serikat di bank negara Beijing sebanyak mungkin disimpan rapat agar tak beredar di dunia. Sebagai gantinya, China mengguyur mata uang negaranya, jual ke seluruh dunia untuk menggantikan posisi dolar Amerika Serikat. Sebab inilah Amerika Serikat sangat getol ingin menghantam China secepat mungkin. Hal sama juga pernah dilakukan Libya rezim Muammar Gaddafi, namun gagal. Muammar Gaddafi kala itu menyuarakan agar bangsa Arab menggunakan kembali mata uang dinar dan dirham sebagai alat pembayaran karena keduanya terbuat dari emas dan perak. Penggunaan emas dan perak dianggap lebih aman dari inflasi lantaran berasal dari logam mulia. Hasilnya, Libya digempur sampai rontok agar dolar Amerika Serikat tetap berdiri kokoh di timur tengah. Murahnya Amerika Serikat kepada Indonesia dan Rusia ini diungkapkan oleh Kongres.gov yang merupakan situs resmi milik Kongres Amerika Serikat. Pertama, mereka menjelaskan Rusia dan Indonesia berada dalam tekanan Amerika Serikat karena proses pembelian SU-35. Kepala FSMPC, Dmitry Sugayev, menyatakan bahwa Rusia menghadapi tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan menyaksikan bahwa mitranya Indonesia juga berada di bawah tekanan yang sangat serius. Proses imban dagang digunakan agar Rusia yang sudah dijatuhi sanksi CAATSA bisa mengurangi ketergantungan dolar Amerika Serikat dalam transaksi jual-beli senjata mereka di negara lain. Rusia muncul untuk mencoba menjauh dari melakukan transaksi dalam dolar Amerika Serikat untuk mengurangi es fosur dolar Amerika Serikat. Misalnya, pada tahun 2017 lalu, Rusia dan Indonesia mengumumkan kesepakatan 1,1 miliar dolar Amerika Serikat untuk 11 pesawat tempur canggih SU-35. Alih-alih menggunakan dolar, Rusia menyujui sistem barter untuk kopi, kelapa, sawit, dan komoditas lainnya sebagai imbalan bagi SU-35. Karangan Amerika Serikat akan membelian SU-35 ke Indonesia cuma masalah faktor ekonomi saja. Coba jika Indonesia membeli menggunakan full dolar Amerika Serikat, maka SU-35 bisa lepas dari ancaman sanksi CAATSA seperti Mesir.